Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Setelah kamu menghabiskan satu tahun pertama di Stardifale dengan membersihkan lahan pertanian tua yang rusak dan berteman dengan penduduk desa, kamu akhirnya dapat melanjutkan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik di tahun kedua. Lalu apa saja yang harus dicapai di tahun kedua dalam permainan Stardifale? Simak video berikut ini. Berikut ini, 7 hal yang harus dicapai di tahun kedua di Stardifale. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Pertama, bersiap dengan evaluasi kakek. Memasuki tahun kedua, itu artinya kamu harus siap dengan evaluasi dari hantu kakek. Hantu kakek akan datang di akhir tahun kedua untuk menilai perkembanganmu selama mengurus pertaniannya. Ia akan ditandai dengan menyalanya lilin di makamnya. Jadi selama memasuki tahun kedua, ada baiknya jika kamu terus mengerjakan apa saja yang kamu bisa di pertanian. Baik itu bertani, membangun, mengurus ternak, mengenal warga, ataupun mengumpulkan gold lebih banyak untuk mengesankan hantu kakek di akhir tahun kedua. Kedua, memperluas rumah lebih besar. Di tahun kedua ada baiknya jika kamu lebih memperluas lagi rumah yang telah kamu tempati di pertanian. Rumah yang lebih luas akan menambahkan banyak fasilitas baru, sehingga akan memberikan banyak manfaat untuk keberlangsungan permainan. Ketiga, menyelesaikan jalur komuniti atau Joja. Di tahun kedua, setidaknya kamu sudah fokus untuk menyelesaikan pembangunan komuniti center jika kamu memilih menjadi bagian dari komuniti, atau telah membuat banyak perjanjian dengan Joja Mart jika kamu memilih menjadi membernya. Dengan fokus mengerjakan hal ini, akan mempermudah kamu membuka hal-hal baru, terutama pada fasilitas publik di permainan, sehingga akan lebih membantu kamu untuk menunjang permainan ataupun untuk memasuki tahun berikutnya. Keempat, membeli kuda. Fokuslah untuk mempunyai kuda di tahun kedua. Dengan memiliki kuda, kamu akan lebih cepat berjalan dibandingkan dengan jalan kaki biasa. Lari kuda yang lebih cepat dari langkah kakimu akan sangat membantu pekerjaanmu di tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya. Kelima, menikah. Tahun kedua mungkin ada baiknya untuk memikirkan kejinjang lebih serius, yaitu pernikahan. Pasti kamu telah memiliki pasangan yang telah diajak berkencan di tahun sebelumnya, jadi wujudkan pernikahan di tahun kedua ini agar harimu lebih berwarna. Keenam, membuat lebih banyak mesin kek. Mungkin cukup banyak sumber daya yang telah kamu kumpulkan di tahun sebelumnya. Ada baiknya, jika di tahun kedua ini, kamu mulai berinvestasi dalam membuat lebih banyak mesin, terutama untuk mesin kek. Mesin ini banyak dibutuhkan untuk membuat produk-produk olahan yang harganya mahal, sehingga buatlah lebih banyak untuk keuntungan yang lebih besar. Selama tahun kedua, sering-seringlah ikut berpartisipasi dalam festival yang mungkin kamu lewatkan di tahun awal, karena lebih fokus mengerjakan tugas dan mengumpulkan uang. Tahun ini, kamu bisa lebih sedikit bersantai sambil ikut dalam berbagai perayaan tahunan di desa. Banyak hal yang bisa kamu temukan di sana, jadi jangan sampai dilewatkan ya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ke channelku untuk mendapatkan info menarik tentang games dari Bali. Thank you. Terima kasih telah menonton!